PT. Angkasa Pura I menggelar simulasi screening COVID-19 menggunakan alat Chinos J19 di Yogyakarta International Airport. Setelah mendapat izin resmi dari Kementerian Perhubungan, rencananya Chinos J19 mulai digunakan di Yogyakarta International Airport pada 1 April 2021 mendatang. Sebelum resmi diimplementasikan pada awal April mendatang Bandara Yogyakarta International Airport di Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta menggelar simulasi screening COVID-19 menggunakan alat Chinos J19. Simulasi Chinos J19 tidak melibatkan penumpang dan hanya diikuti komunitas bandara seperti pegawai bandara, pegawai maskapai, hingga personil ground handling. Dalam simulasi ini, Otoritas Yogyakarta International Airport menyiapkan 3 unit alat screening lengkap dengan 300 kantong Chinos. Mereka yang mengikuti simulasi ini wajib lolos pemeriksaan suhu badan serta tidak merokok, makan ataupun minum selama 30 menit sebelum screening dilakukan. Seluruh tahapan simulasi mulai dari antrean tiket, pendaftaran, pemeriksaan, pengambilan hasil, hingga ruang isolasi juga dilakukan sesuai pelaksanaan sebenarnya. Dari simulasi ini, durasi waktu untuk screening menggunakan Chinos dibutuhkan sekitar 12 menit per perserta. Meski terhitung lebih cepat dibandingkan tes antigen, namun Otoritas Yogyakarta International Airport berencana melakukan evaluasi ulang agar proses pemeriksaan dapat lebih dipersingkat sehingga kelak tidak mengganggu jadwal penerbangan para penumpang. PT Angkasa Pura 1 menyatakan, pada tahap awal, screening menggunakan Chinos CIS-19 hanya akan dilakukan di dua bandara, yaitu di Yogyakarta International Airport dan Juanda, Surabaya. Kita ke bagian dua bandara. Jadi yang pertama IEA, kita sudah lakukan trial hari ini. Kemudian yang kedua, tanggal 25, kita akan lakukan trial ataupun simulasi yang sama di bandara kita yang ada di Surabaya, di Juaga. Nah ini yang akan kita lakukan. Jadi kalau kita laksanakan hari ini, rencana peralatannya ada lima. Untuk simulasi ini, kita trial tiga unit. Nanti di Surabaya juga ada perhitungan terhendiri. Sehingga nanti kebutuhan di seluruh bandara Angkasa Pura, ini akan secara bertahap kita penuhi, dan kita akan laksanakan juga secara bertahap. Jadi tidak mungkin secara berbarengan, karena peralatan ini produksinya juga. Setelah mendapat izin resmi dari Kementerian Perhubungan Udara, rencananya Chinos CIS-19, mulai digunakan di Yogyakarta International Airport pada 1 April 2021 mendatang. Namun hingga saat ini, harga layanan Chinos CIS-19 di Yogyakarta International Airport masih belum ditentukan.